Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merjuki OPD Channel, channel berita dan informasi menggabarkan Tekan subscribe untuk pertemanan, aktifkan tombol lonceng untuk mengikuti Like, komen, dan share Selanjutnya kita saling berinteraksi Beren adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh Yang merupakan pecahan dari Kabupaten Aceh Utara Dan resmi menjadi kabupaten pada tanggal 12 Oktober 1999 Pada awal kemerdekaan, Beren merupakan salah satu dari tiga kewedanaan dalam Kabupaten Aceh Utara Dan juga merupakan wilayah kerajaan kecil bernama Jempa Yang berkuasa pada tahun 770 sampai dengan tahun 880 Dengan rajanya Sarian Sasaman yang beragama Islam Kabupaten Beren saat ini memiliki luas 1.978 meter persegi Dengan jumlah penduduk 443.876 jiwa Yang tersebar dalam 17 kecamatan Dan 609 desa atau gampung Beren berpatasan dengan Kabupaten Aceh Utara di timur Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah di selatan Kabupaten Pidi dan Pidi Jaya di sebelah barat daya dan barat Serta Selat Malaka di bagian utara Sumber badan pusat statistik Kabupaten Beren Nama Beren juga digunakan sebagai nama ibu kota kabupaten tersebut Dan disana pula Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno pernah menetap selama seminggu Dan mengendalikan negara saat agresi Belanda kedua dilancarkan Walau tidak tercatat dalam dokumen sejarah Namun sebagian sejarawan sepakat menyebutkan menetapnya Soekarno Dan mengendalikan negara di Beren Sebagai bukti Beren pernah menjadi ibu kota negara Republik Indonesia ketiga Setelah Yogyakarta dan Bukit Tinggi Pada tanggal 16 Juni 1948 Presiden Soekarno berangkat ke Beren dengan menumpang pesawat Dakota Pesawat udara khusus yang dipiloti Tegu Iskandar itu Mendarat dengan mulut di lapangan terbang sipil Cedgapu, Beren Kedatangan rombongan disambut Gubernur Militer Aceh Tegu Dawud Bureih atau yang akrab di Sapa Abu Bureih Serta alim ulama dan tokoh masyarakat Pada malam harinya di lapangan Cedgapu diselenggarakan lesing Atau rapat umum akbar Presiden Soekarno berpidato berapi-api Membakar semangat juang rakyat di keresidenan Beren yang datang membludak Selama sepekan kemudian Presiden Soekarno menjalankan roda pemerintahan dari Beren Beliau menginap dan mengendalikan pemerintahan RI di kediaman Kolonel Hussein Yusuf Panglima Divisi 10 Komandemen Sumatera Langkat dan Tanah Karo Di kantor Divisi 10 Pendopo Bupati Beren sekarang Dipilihnya Beren sebagai tempat pemerintahan sementara Bukan hanya karena daerah ini termasuk paling aman Tetapi juga karena Beren merupakan pusat kemiliteran Aceh Letaknya pun sangat strategis dalam mengatur strategi militer Untuk memblokade serangan Belanda di medan area Yang telah menguasai Sumatera Timur Maka karena peristiwa tersebut Beren disebut sebagai ibu kota Negara Republik Indonesia pada sisi terlaksananya pemerintahan negara Dalam menghadapi agresi Belanda ke-2 tahun 1948 Kemudian Radio Rimbaraya yang didirikan Kolonel Hussein Yusuf Panglima Divisi 10 Komandemen Sumatera Langkat dan Tanah Karo Pada tahun 1948 di Desa Rimbaraya Kecamatan Pintu Rimekayo Kabupaten Benun Meriah Berperan besar dalam kemerdekaan Republik Indonesia Kolonel Hussein Yusuf yang lahir di Belang Beladih Beren pada tahun 1912 Dan meninggal di Gelumpang Payung Beren pada tahun 1978 Bersama istrinya Leda Ubi Salama bahu-membahu mengubah Belantara Menjadi ikon sejarah penyiaran berita kepada dunia Dengan prajurit dan kru radio Rimbaraya Pada agresi militer Belanda ke-2 tahun 19 Desember 1948 Dan saat itu Belanda telah menguasai ibu kota pemerintahan Indonesia Belanda mengumumkan lewat Radio Hi Persum milik Belanda kepada dunia Bahwa negara Indonesia telah tidak ada lagi Sementara Presiden dan Wakil Presiden pada saat itu telah diculik oleh Belanda Guna mempropaganda negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB Bahwa Indonesia sudah tidak ada lagi Namun dengan suara yang sayup tapi lantang dari dataran tinggi Tanah Gayo Radio Rimbaraya mematahkan pemberitaan tersebut Dan mengatakan bahwa Indonesia masih ada Dan siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh sejumlah radio Di semenanjung Malayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina Bahkan Australia dan Eropa Akibat berita tersebut banyak negara di dunia Dengan serta-merta mengakui Indonesia masih merdeka Belanda belum menguasai pemerintahan Indonesia Berita yang disiarkan Radio Rimbaraya menjadi pukulan telak bagi pemerintahan Belanda Dengan pesawat pengintai, Belanda hampir setiap hari mengintai keberadaan pemancar radio tersebut Karena letak pemancarnya di kedalaman hutan yang sangat lebat Maka pemancar itu tidak dapat terdeteksi oleh pesawat-pesawat Belanda Maka berdasarkan sejarah kehadiran Soekarno Dan melaksanakan aktivitas kenegaraan di Biren Kepahlawanan Kolonel Husin Yusuf yang insya Allah akan kami lipun nantinya Serta perannya dalam membangun Radio Rimbaraya Maka Biren dianggap pernah menjadi ibu kota negara Republik Indonesia Serta dijuluki sebagai kota jual Demikian Marjuki Opeda Channel mengembarkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ilalikmah